Geger, drama putusnya couple goals idola remaja saat ini Torek Halilintar dan Fuji memang masih belum bisa dipercayai oleh banyak orang. Ya, tentu masih segar dalam ingatan bagaimana sikap momen romantis serta sikap bucin keduanya yang kerap dipertontonkan baik di sosial media maupun di dunia nyata. Namun sayangnya, takdir pun berkata lain, keduanya pun putus yakni pada saat hari ulang tahun Torek di tanggal 29 Januari 2023 lalu. Lantas, seperti apa kesedihan Fuji ditinggalkan kekasih hatinya itu? Dan benarkah pula, meski tidak lagi mengikatkan ikatan cinta, tidak ada niatan dari keduanya untuk menjauhkan diri satu dengan lainnya. Ya, putusnya hubungan Torek Halilintar dan Fuji memang masih menimbulkan sebuah tanda tanya besar, perial alasan dibalikan dasnya hubungan mereka. Namun, berita yang santar diberitakan tentu tidak lain tidak bukan perial restu dari keluarga besar Gen Halilintar yang konon sulit didapatkan oleh Fuji. Isu ini pun semakin berkembang kuat pada saat kedatangan keluarga Gen Halilintar ke Jakarta beberapa waktu lalu, yang ternyata sama sekali tidak bertemu dengan kekasih dari anak kesayangannya itu. Lantas, bagaimanakah Marisa Icah sebagai orang terdekat dari Torek dan juga Fuji ketika menanggapi hal tersebut? Benarkah ada hal-hal yang telah dipersiapkan oleh keduanya dengan kabar putusnya mereka? Setelah cukup lama bungkam, Fuji anti-utami putri alias Fuji akhirnya buka suara terkait suasana hatinya yang kini sedang gamang setelah putus dari Torek Halilintar. Santer diberitakan putus dalam beberapa waktu terakhir. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini pun akhirnya buka suara kepada publik dan mengaku masih begitu sedih dengan kisah cintanya yang kandang. Ya, Fuji yang ditemui kemarin sekalipun ekspresi wajahnya terlihat begitu santai, namun dari lisannya pun juga terucap jika ia masih merasa sedih karena berpisah dengan pria yang mencalinkasih dengannya satu tahun terakhir. Terima kasih telah menonton! Ya, buka suaranya Fuji seakan mengikuti mantan kekasihnya Torik yang terlebih dahulu sudah membagikan kabar ini lewat jagad sosial media ataupun pengakuannya secara langsung. Pasalnya, di sebuah momen, rupanya Torik pun kembali mengunjungi kediaman Fuji untuk menghadiri syukuran rumah baru keluarga Fuji. Di mana Torik pun juga menyempatkan waktunya sekalipun punya kesibukan yang padat. Adik Atta Lilintar itu pun datang dan menyempatkan waktu untuk melakukan doa bersama dengan tamu undangan yang hadir, serta keluarga besar dari mantan kekasih hatinya itu. Torik pun juga memperlihatkan, meskipun sudah putus dari Fuji, namun silaturahmi pun tetap akan dijaganya, dan tentu saja menjauhi sikap bermusuhan sekalipun statusnya dengan Fuji adalah mantan kekasihnya. Terima kasih telah menonton! Hola Torik! Gimana Torik? Sudah ketemu, komunikasi juga nggak? Ngobrol apa? Tidak cukup hanya menyambangi kediaman Fuji saja, dalam beberapa momen Torik pun juga kembali, kedapatan masih bekerja sama, bahkan masih bersenda gurau dengan mantan kekasihnya itu. Lantas benarkah hal itu karena profesionalitas mereka dalam bekerja, atau sebenarnya keduanya pun masih tidak bisa untuk menjauh satu dengan lainnya. Tidak cukup hanya menganjakan teman-teman yang terakhir. Ayo, –satu menjauh. –Tudia, –Satu menjauh, –Tudia, –Satu menjauh. hai 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 lebih indah dari kita sepanjang ngak buji Torik mutus ya kak kakak buji Torik mutus ya 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 kita sebagai kakak pake doain yang terbaik kita gak mau jawab apa-apa ya terima kasih tadi mana support tau nih banyak support Torik tadi iya makasih ya Terima kasih Tariq Terima kasih telah menonton